Kepengurusan DPD Asosiasi Penguasa Rencar Daerah atau Asperda Jawa Barat, Peradu 2018-2022 diserangan secara resmi di selasai hotel di Kota Bandung, Poye Kemis, Berang. Jangan-jangan DPD Asperda Jawa Barat diberharap bisa ngerujung ngunyang nausaha rental mobil di Jawa Barat selaku selasai provinsi wisata Panghedena di Indonesia. Kepengurusan DPD Asosiasi Pengusaha Rencar Daerah atau Asperda Jawa Barat, Peradu 2018-2022 resmi di istrinan Poye Kemis, Berang. Perak-perakan istrinan-anah dipimpin ku Ketua Umum DPP Asperda Pusat serta diluhan ku Dewan Kehormatan Asperda. Ngaliwatan di adeganana DPD Asperda Jawa Barat di piharap bisa ngunyang ken usaha rental mobil di Jawa Barat selaku selasai di provinsi wisata Panghedena di Indonesia. Dianti gitu selaku selasai di asosiasi Asperda Jawa Barat di piharap bisa silirojong jeng pemerintah nggoni ngawangun provinsi Jawa Barat ke Haripna. Harapan kami ke depan Asperda DPD Bandung bisa kolaborasi dengan seluruh Asperda di Indonesia sehingga untuk menuju ke arah-arah bisnis, ke arah pariwisata, kemudian ke arah rental mobil yang lainnya ini bisa bersinergi dengan seluruh Asperda di Indonesia umumnya dan khususnya bisa bersinergi dengan jajaran pemerintahan yang ada di Kota Bandung. Di Jawa Barat jumlah anggota Asperda Kakara 20-an. Di piharap ngadegna ke pengurusan anyar Asperda Jabarte bisa nambahan jumlah anggota Asperda atur tangga majukan bisnis renta kendaraan. DPD Jawa Barat sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat demokratis dan penuh dengan semangat yang tinggi. Harapan ke depan kami dari DPD, kami dari DPP, pusat Asperda Indonesia berharap Jawa Barat menjadi bisa bersinergi dengan pemerintah, bisa memajukan pariwisata di Kota Bandung. khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya. Lianti etas berda boga komitmen bakal nyorang sinergi jengpam renta, utamana dinanyiaga kenjasa angkutan transportasi rental Piken Ngarojong Turta Ngawangun Provinsi Jawa Barat, jadi Provinsi Wisata Panghadena di Indonesia. Salah satu program kerja adalah membahas persoalan-persoalan terkait dengan rental yang ada di Provinsi Jawa Barat dan tentunya mencari langkah solusi yang tepat bagi pembinaan masalah-masalah tersebut. Misalnya di kemudian hari akan diterapkan melalui beberapa program kreatifitas yang di kemudian hari akan kita paparkan.